Saya tersebut melaparannya sebuah CCF yang sangat insightful sekali dan kalau tadi dari materi Bapak CCF bahwa dengan makin banyaknya penggunaan digital kita harus mengutamakan keamanan digital sekuat mungkin agar tidak terjadi penyalahguna bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab penting sekali juga untuk menjaga data pribadi kita dan jangan termapak mengundus yang sangat menggiurkan karena memberklaim sangat membahayakan dan bisa terjadi lewat mana saja baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak CCF baik, para hati kita akan lanjut ke pemateri kita yang ketiga namun sebelum itu saya ingin mengingatkan sebalik kepada seluruh peserta untuk menyantungkan pertanyaannya sesuai dengan format yang telah dibagikan pada kolom chat dan jangan lupa juga untuk menyantungkan nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan imaniannya baik, langsung saja kita ke pemateri kita yang ketiga saya yaitu Bapak Dr. Andes Oan Hasanuddin S.A.G.R.O.A.K.P.M.A.N.K.S selaku guru SMA Negeri 8 Pekan Baru yang akan membahas mengenai etika digital selamat pagi Bapak selamat pagi Mbak Adnin baik Pak, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pekan Baru ya selalu terbarukan dalam hal, segala hal baik baik, dengan namanya sendiri Pekan Baru yang akan membarukan segala hal ya Pak setiap Pekan Baru terus baik, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya Pak? siap insya Allah baik, silakan kepada Bapak Oan untuk memaparkan materinya selama 20 menit baik, Mbak Adnin, Adinda, terima kasih tadi sudah disebutkan saya seorang guru jadi kalau guru itu, kalau mengajar, ya berbeda dengan dosen waktunya itu kan serempak gitu jadi, kalau sudah habis itu ada bel, tet gitu wah, tanda sudah habis waktu jadi, ada permohonan nih sama Mbak Adnin sebagai moderator kalau sudah 15 menit tadi, katanya kan 20 menit ya setelah 15 menit, tolong dikasih tahu saya barangkali seperti itu boleh Mbak ya? baik, Pak, boleh Pak ya, baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalat wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sohbi azmain bersyukur kepada Allah azza wa jalla terima kasih kepada kominpo khususnya dan seluruh yang terlibat dalam terselanggarannya acara ini teristimewa juga kepada para sumber diantaranya adalah Faindra Pak Cecep Wilajang Enjing Pak Cecep kemudian juga Pak Mu'amar Kadhafi ini dari Rio nampaknya dari pekan baru juga teristimewa juga kepada para peserta webinar yang webinar pada hari ini yang Masya Allah ya hampir mencapai ya hampir ke 600 tadi ya sudah 558 551 tadi tersatat baik izinkan saya untuk slide share terlebih dahulu sebentar mohon konfirmasi sudah nampak apa belum ya baik terima kasih tadi sudah banyak dikupas dari sisi-sisi lain tentang yang berkaitan dengan digital ini kemudian yang kaitannya dengan digital ethics pada dasarnya digital ethics itu ini adalah akibat dari hal-hal yang bermunculan jadi penggunaan digital ethics ini memerlukan atau diperlukan karena adanya hal-hal yang bermunculan setelah adanya dunia digital ini kemudian dalam kesempatan ini izinkan saya akan membahasnya dari lima sisi yang pertama dari sudut pengertian dulu ini sangat penting sekali karena jangan sampai dalam segala hal pada dasarnya pengertian ini harus disampaikan terlebih dahulu jangan sampai ini banyak sekali saya lihat para siswa ya para siswa jadi ananda sekalian ketika misalnya antum ingin memahami satu konsep maka pahami dulu dari sudut pengertiannya karena kalau tidak memahami dari sudut pengertiannya baik secara etimologi maupun terminologi itu bisa-bisa salah menyimpulkan misalnya ketika antum mendengar kata terorisme seperti tadi ada kalimat terorisme atau juga mungkin radikal antum harus pahami dulu apakah pengertiannya dari sudut fisik misalnya ataukah dari sudut kelakuan atau bahkan dari sudut kebijakan yang bisa merugikan misalnya yang bisa membuat seseorang ketakutan nah dalam hal ini maka ambil dulu dari pengertian kemudian yang kedua tentang eh kita lihat dari sudut latar belakang kemudian yang ketiga tujuan yang keempat nilai-nilai karena ada kaitannya dengan masalah panjasila kita lihat nilai-nilai panjasila dari etika digital ini kemudian yang keempat yang kelima adalah contoh etika digital etika digital atau digital digital etik ada dua kata yaitu dari digital dan dari etik secara etimologi digital itu berasal dari digitus bahasa Yunani artinya apa jari jemari jadi jari jemari kita ini ada berapa ada sepuluh sepuluh itu ada dua angka ya yaitu angka satu dan angka nol angka satu dan angka nol angka satu itu on ada yang menafsirkan seperti itu dan angka nol itu adalah off jadi on off artinya benar salah apakah ini fitnah atau fakta apakah ini hak atau batal batil ini kaitannya nanti dengan masalah etika setelah etika itu secara umum nanti kita akan lihat nah para peserta webinar mengapa harus ada etika karena akan diminta pertanggungan jawab dengan tangan tangan kita ini pertanggungan jawabnya ada dua sebetulnya pertanggungan jawab secara ilahiyah vertikal yang disebut hablum minallah kemudian pertanggungan jawab secara horizontal yaitu hablum nanas kita akan perdalam nanti secara terminologi digital itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ya teknologi informasi dengan komputer dengan internet dimana awalnya berupa angka-angka dan kode-kode kemudian etik secara sederhana etik itu ya akhlak jadi etik secara bahasa secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani etikos timbul dari sebuah kebiasaan pekerjaan yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sebuah karakter nah kita ini sebetulnya sekarang apa namanya itu digalakan karakter building ada program pemerintah yang tertuang dalam PRFresh itu ada VPK yaitu pendidikan penguatan karakter khususnya ya untuk semua pelajar ya dari mulai faud sampai ke perguruan tinggi kemudian secara istilah setelah terminologi etik pada dasarnya adalah merupakan prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip akhlak kita lanjut kepada latar belakang yang melatar belakangi perlunya etika digital yang pertama komunikasi transaksi digital ini bukan berada di ruang hampa tetapi ada dalam ya ruang dan waktu yang didalamnya ada isi bukan hanya manusia termasuk alam dan lain sebagainya oleh karena itu semuanya perlu dipertanggung jawabkan jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang bersifat global kemudian karena bersifat global maka interaksi itu adalah antarkultur tadi sudah ada yang menyampaikan ya multi culture jangankan secara global penghuni di planet bumi ini di Indonesia saja sudah ber ragam etnis sudah multi etnis dan ini memang diciptakan kadarullah oleh Allah Azza Wajal dan dijadikan oleh kami berbangsa bangsa dan bersuku-suku bangsa agak saling apa bukan saling gontok-gontok saling kenal-mengenal adat budayanya karakternya sifatnya supaya apa supaya terjadi satu harmonisasi di dalam kehidupan nah oleh karena itu dengan adanya segala aktivitas digital ini jangan sampai merusak harmonisasi tersebut kemudian yang keempat terjadinya dekadensi nilai-nilai karena ini konteksnya keindonesiaan diantaranya ada nilai-nilai Fancasila nah bagaimana supaya menjaga itu tadi dari beberapa sudut sudah ada yang menyampaikan juga kita lihat sekarang dari sudut etika atau dari sudut akhlaknya nah oleh karena itu dengan beberapa latar belakang ini diantaranya maka diperlukan etika bermedia digital itu barangkali secara singkatnya kemudian tujuan tujuannya ada lima poin diantaranya yaitu agar kita lebih bijak dalam bermedia digital setelah kita mengetahui tata cara atau akhlaknya nah bagaimana akhlaknya nanti kita lihat beberapa contoh konkret ya atau PP atau apa panduan perilakunya kemudian yang kedua memahami informasi mana yang positif mana yang negatif makanya disini dikatakan sebagai literasi digital dimana literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalau dulu seperti itu ditingkatkan lagi kemampuan membaca menulis dan memahami nah sekarang kemampuan membaca menulis dan memahami tentang seluk beluk terutama dalam hal ini etika digital tersebut kemudian atau etika kita bermedia sosial lah secara singkatnya seperti itu kemudian tujuan berikutnya adalah agar didorong nih antum semua terutama yang masih muda-muda ini didorong untuk terus berpartisipasi berinteraksi sesuai dengan etika digital artinya mengembangkan kemampuan antum untuk terus kreatif tanpa disuruh antum berkreasi terus-menerus berinovasi terus-menerus yang berkaitan atau dengan infrastruktur digital tersebut media digital tersebut tetapi tentu saja harus sesuai dengan etika harus sesuai dengan aturan yang berlaku nah yang keempat di dalam dunia digital ini juga terjadi transaksi baik transaksi barang tadi sudah disampaikan juga ada all shop dan lain sebagainya bahkan juga barangkali bertransaksi produk itu bisa barang bisa jasa nah ini juga harus bijak kita karena banyak persoalan-persoalan yang muncul yang timbul akibat dari terjadinya ya sebutlah barangkali ketidaksesuaian karena dalam transaksi itu adalah harus antarodiminhu harus saling ridho nah mengapa memunculkan hal atau ekses karena tidak saling ridho ada semacam ya kalau kalau yang sudah branded lah seperti mohon maaf misalnya seperti tokopedia atau sofi misalnya kan barangkali itu sudah lebih tertata ya lebih tapi ada juga yang sifatnya perorangan kan ada misalnya untuk bertransaksi itu kadang-kadang ya terjadi hal-hal yang apa namanya yang tidak diinginkan baik kemudian hal itu semua kaitannya adalah dengan bagaimana kita merawat ya merawat apa merawat karakteristik yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini artinya melestarikan nilai-nilai Pancasila nah tadi saya disampaikan sepintas jadi etika ya bermedia sosial bermedia digital ini memiliki apa ya integritas diri atau tanggung jawab diri yang pertama adalah secara vertikal karena semua aktivitas kita akan diminta pertanggung jawaban kalau lolos di dunia sementara kita memiliki kecurangan-kecurangan yang ada kaitannya dengan bermedia digital maka kita akan berhadapan dengan mahkamah roban dia di akhirat kelak oleh karena itu ini banyak siswa-siswa nampaknya ya saudara-saudara dan juga ananda sekalian harus mulai berhati-hati tanpa harus jadi gas terus antum berkreatif tetapi remnya juga remnya itu adalah antum memahami tentang etika atau tentang nilai-nilai atau tentang akhlak bagaimana bermedia sosial ini ya bermedia digital ini dan juga peraturan yang berlaku misalnya ya dengan undang-undang ITE yang sudah direvisi tahun 2016 nomor 19 tentu belajari juga itu kemudian Hablum Minannas jadi efek daripada di akhirat itu adalah ini kegiatan aktivitas kita bermedia sosial di dunia kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama kaitan dengan ketuhanan ini kembali kepada Hablum Minallah kemudian tentang kemanusiaan tentang keadilan tentang keadaban disini kemudian tentang persatuan merekat persatuan ada keharmonisan antara anak bangsa oleh karena itu jaga jaga term term ya yang memang tidak mengenakan apakah itu terorisme misalnya apakah itu radikalisme misalnya kalau apalagi sampai seenaknya melaporkan sementara antum tidak paham itu jadi harus dipahami dulu oleh karena itu nanti kita lihat di sesi slide yang terakhir kemudian juga tentang kerakyatan kemudian juga tentang keadilan sosial nah ini semuanya harus dirawat karena ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah terinternalisasi itu tapi sekarang sudah mulai terdekadensi sebetulnya oleh karena itu kembali lagi kita harus lebih bijak ya karena tadi disampaikan bahwa interaksi informasi dan transaksi dunia maya sama saja konsekuensi logisnya dengan di dunia offline seperti itu baik para peserta yang budiman khususnya kepada Ananda sekalian ini barangkali sedikit ya saya ingin menggambarkan yang supaya langsung aja bisa langsung diserap dari kata etika itu sendiri kalau tadi ada yang menyampaikan tentang fikir PN-nya apa nah sekarang ya Abi atau Abati akan menyampaikan dari sudut etika digital nilai-nilai Fancasila ini supaya walaupun sedikit bisa diserap karena ya banyak sekali kalau kita kembangkan dari etika saja ya dari etika E-nya itu empati ya para peserta sekalian bangun tidur udah langsung kita melihat wah ini bagus bagus apa bagus tentang memfitnah atau bagus tentang apa konten-konten yang sifatnya kepada seseorang yang buruk sebagai orang itu nah kita ini harus munculkan rasa empati apa itu empati dari pengertian dulu yaitu memposisikan diri seperti mereka dalam kondisi yang kurang beruntung yang buruk bagaimana kalau kita ada posisi pada posisi mereka ya tapi itu kan fakta misalnya fakta kalau memang tidak bisa merubah kondisi ini ingat ini memang bahasan nanti cukup panjang cuman singkatnya adalah memang itu perbuat ini jelek dan memang dia perbuat kalau kita sebarkan berarti sama dengan kita menggibah menggibah sama dengan memakan bangke manusia nanti antum pelajari juga lah tentang buzzer kemudian wah ini memang fakta ya oh ini tidak fakta sesuatu yang buruk bukan fakta berarti itu fitnah oleh karena itu kita harus betul-betul berempati sehingga jangan harus betul-betul sharing sebelum sharing jadi jangan seenaknya kita men-share kemudian TN-nya itu antum semua harus menjadi teladan di dalam bermedia sosial ini ketika antum berani membuat sesuatu kreatif ketika antum berani untuk men-share sesuatu atau ketika membuat atau antum tidak membuat tapi men-share misalnya antum harus menjadi panutan harus menjadi teladan artinya sesuatu yang antum sampaikan itu memang benar-benar menjadi sebuah kebaikan oleh karena itu T-nya itu juga antum harus teliti tadi harus teliti dulu ya telah terlebih dahulu bagaimana antum bisa empati bagaimana antum bisa menjadi teladan bagaimana antum bisa teliti mentelaah kalau antum tidak punya ilmu makanya i-nya itu ilmu diilmui dulu makanya ada literasi digital jadi sebelum nah ini ya seorang ulama ahlul hadis imam al-bukhari mengatakan bahwa al-ilmu qoblal qawli wal-amali ilmu dulu sebelum antum mengatakan sesuatu oh tidak mengatakan di dalam media sosial bisa dikatakan dengan tulisan atau dengan suara dan sebelum mengerjakan sesuatu ilmui dulu sehingga antum bisa menelaah dan setelah antum memiliki ilmu berarti akan memiliki integritas rasa tanggung jawab baik kepada sesama terutama adalah habdubinallah kanya dari etika antum harus kritis menerima informasi antum harus kritisi benar dan salahnya hak dan batilnya hoax atau bukan oh ini benar tapi antum kritisi juga bermanfaat atau tidak baik buat antum maupun untuk kemaslahatan umat kemaslahatan bangsa kemaslahatan negara kemaslahatan segala terutama kemaslahatan antum dunia akhirat kemuali karena itu antum harus mampu mengkategorisasi wah ini mah udah gak perlu oh ini bagus ini benar ini ah tapi kurang masalahat antum gak usah gak usah buat gak usah sem ya disinilah sebuah keterampilan ya kanya itu ya kritis kategorisasi kan oleh antum nah ini ada sebuah keterampilan baru kalau antum sudah yakin yakin betul ya Ainal yakin antum silahkan action antum buat antum kreatif tapi ingat harus menggunakan akhlak digital dan antum harus amanah harus jujur harus integritas diri harus tanggung jawab demikian barangkali ya anda maaf ini saya lihat banyak siswa-siswa kita dan juga ada teman-teman guru ya terima kasih itu barangkali yang bisa disampaikan kesimpulannya adalah tangan kita akan diminta pertanggung jawab ini closing statement sedangkan mulut kita akan ditutup di akhirat kelak apa yang di dunia yang ada kaitannya dengan dunia digital jadikan sebagai majru'atul akhirah tanaman untuk pahala di akhirat berapa lama sih kita di akhirat eh di dunia ini hanya sekitar 60-70 tahun ya saudara-saudara sekalian tetapi yang panjang itu adalah di akhirat dimana di akhirat itu adalah al-yawmu al-yawmanaktimu ala afwahihim pada hari di akhirat itu akan ditutup mulut-mulut kalian tetapi akan dibuka akan diceritakan kepada kami kata Allah akan dibongkar apa yang dikerjakan oleh kita diri masing-masing kita itu tangan-tangan kita nah ini nih digital ini digital ini jari 10 ini ini akan berbicara oleh karena itu jagalah ini jadi pada pribah pada pribahasa mulutmu harimau mu sekarang adalah ya jarimu jempolmu adalah harimau mu demikian barangkali walaupun tidak diingatkan saya lihat jam juga nampaknya sudah habis karena dari pekan baru Rio Melayu tanah Melayu saya tutup dengan dua buah pantun pergi ke optikal beli kacamata mata dirawat dengan akurat kita berdigital harus beretika agar selamat dunia akhirat kemudian yang terakhir sungguh indah burung cenderawasi senanglah hati memeliharanya Alhamdulillah dan terima kasih semoga ada manfaatnya aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Randas Oan Hasanuddin SAG ROAKP MAMKES yang sangat bermanfaat sekali di pemaparannya untuk kita semua dan izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit Bapak Oan bahwa dunia digital tidak hanya untuk interaksi tetapi juga untuk mencari informasi jadi memahami etika berdigital sangat penting agar tidak berusaha norma-norma kemanusiaan dan tetap menjaga kedamaian dalam dunia dalam dunia digital tetapi kita juga dalam dunia digital juga harus tetap melestarikan nilai-nilai yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat memiliki etika untuk berdigital juga penting agar kita bisa bijak dalam melakukan kegiatan di dunia digital dan tidak menjadi pelaku kejahatan di dunia digital seperti melakukan cybercrime karena semua yang akan kita lakukan akan dipertanggungjawabat akan dipertanggungjawabat di dunia dan di akhirat nanti mohon maaf seperti seperti yang Bapak Oan tadi sampaikan baik terima kasih sekali lagi atas pemaparan yang sangat luar biasa Pak Oan dan ternyata banyak sekali ya Pak dari siswa-siswi Bapak dari sekolah Bapak ya Pak iya iya betul luar biasa sekali mohon maaf baik terima kasih Pak Oan langsung saja kita akan lanjut ke pematian kita yang terakhir yaitu kepada Bapak Muammar Al-Kadhafi SOS MSI selaku dosen Uwil Suskaryaw yang akan membahas mengenai budaya digital apa mati yang Bapak mati yang menindah admin adinda baik Pak bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah sehat baik Alhamdulillah apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya Alhamdulillah insya Allah siap baik dipersilakan kepada Bapak Muammar untuk memaparkan materinya selama 20 menit baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum saya melihatkan yang saya hormati para nersumber sebelumnya Pak Indra Samsi dari Makassar tadi saya dengar Pak Cecep dari Jawa Bandung dari Jawa Barat ada Pak Pak Ustadz saya panggil Pak Ustadz Pak Hassan Udin yang banyak telah memberikan kita nasihat-nasihat saya juga dari Pekan Baru selamat menal dari saya hari ini memang materi kita sepertinya kompetensi dalam dunia digital tadi materi pertama memperkenalkan tentang kecakapan kemudian keamanan digital etik dan terakhir di sesi saya ini sebenarnya yang tinggal menyempurnakan saja ini menambahkan bukan menyempurnakan menambahkan saja kelanjutan dari khususnya dari materi Pak Hassan Udin tadi baik para peserta yang saya tidak dapat sampai satu per satu yang saya saya dan saya hormati para amasiswa dan mungkin ada siswa yang mengikuti acara pada hari ini Linda Moderator izin saya share materi insya Allah saya akan gunakan waktu yang semaksimal mungkin sehingga nanti kita lebih banyak bisa berdiskusi materi saya tentang budaya digital dan saya juga bingung tadi memberikan judul apa tapi saya kira ada kelanjutan materi dari digital etik tadi ya seberi prima sesuai dengan yang diberikan oleh penitia terkait dengan ada dua hal itu terkait nilai-nilai Pancasila dan era digital multi-kulturalism dan toleransi dalam dunia digital maka saya coba sebut saja pentingnya nilai-nilai dalam penggunaan pelanggung media sosial walaupun dunia digital itu bukan menyangkut media sosial tapi menurut saya ini menjadi hal yang menarik saya langsung saja baik ini pengguna internet tadi sudah dipaparkan oleh saya cukup lengkap tadi dari Pak Cecep saya kira tidak perlu saya ulang memang cukup banyak pengguna internet di Indonesia ini sejak perkembangan teknologi informasi ini data saya rangkum itu ada 73% dari pengguna dari jumlah penduduk Indonesia kemudian platform media sosial juga sudah yang paling banyak digunakan YouTube tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wan saya kira tidak perlu lagi dan mungkin secara konsep secara definisi terkait dengan budaya digital ini yang sudah digital itu atau yang sering dalam bahasa kerennya digital culture itu sudah menjadi tatanan kehidupan baru dalam masyarakat kita baik masyarakat pedesahan maupun masyarakat perkotaan ya kalau dulu mungkin masyarakat perkotaan yang lebih dimengenal teknologi nah sekarang hampir merata ya baik itu masyarakat di pedesahan wilayah-wilayah perbatasan daerah-daerah yang tertinggal pun yang yang sudah punya akses internet pasti sudah banyak menggunakan internet tentu ini mempengaruhi gaya interaksi kita sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru perkembangan teknologi digital ini menggunakan media sosial tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wan juga tentang keamanan berbelanja secara online melakukan pembayaran secara digital bahkan pendidikan pun sekarang sejak era pandemi ini sudah berbasis online kita bekerja dari rumah kuliah dari rumah sekolah dari rumah di budaya digital itu ada satu proses transformasi proses transformasi baru yang diharapkan itu ada satu perubahan perubahan mindset pola pikir kita terhadap menggunakan digital itu untuk tentu dalam hal ini adalah transformasi untuk memudahkan kehidupan kita sebagai manusia baik dalam transaksi ekonomi politik dan segala macamnya sosial budaya dan berbagai macam dan saya coba melihat satu jurnal misalnya hasil penelitian salah satu penelitian saya coba melihat bahwa masyarakat Indonesia itu menggunakan mobile phone yaitu telepon yang bergerak atau genggam ketika mereka merasa menyendiri tetapi mereka akan cenderung menggunakannya ketika di tempat tidur menjelang tidur atau sambil tidur tidak tidur sampai tengah malam bagi siswa mahasiswa ini menjadi kebiasaan tidur sampai jam 2 jam 3 subuh mungkin masih megang handphonenya jadi saya juga bukan mengatakan adik-adik semua saya juga demikian menjelang tidur masih juga handphone menjadi apa namanya interaksi akhir sebelum kita memenjamkan mata dalam berada dalam alam ketidaksadaran itu menunggu seseorang sambil menunggu itu biasanya kita rata-rata memegang pot kita ketika sedang menonton ketika sedang bersama keluarga ketika sedang berkendaraan nah ini lebih bahaya lagi kita tidak tahu data dari kepolisian berapa banyak faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu akibat karena para penemudi atau para pengendara itu sambil memainkan handphonenya ketika rapat pun rapat-rapat sering kita melihat di kantor-kantor dimanapun saya tidak menelusuri hasil penelitian tentang berapa banyak itu tapi ada saya coba sedikit ketahui kemudian tidak mengandung unsur kekerasan ini juga baik secara kekerasan psikis fisik dan psikis kemudian tidak mengandung ujaran kebencian ini yang sangat marak dalam konten-konten media sosial nah nilai dan norma Pancasila dalam apa sih sebenarnya kontribusinya nilai-nilai dan norma Pancasila itu kontribusinya di dalam apa namanya dalam kita bermedia apa menggunakan platform digital itu platform media sosial dalam konten-konten tapi kita harus pahami dulu nilai-nilai Pancasila itu tadi sudah dijabarkan oleh Pak Masudin cuman saya coba ingin melihat bahwa mengapa Pancasila itu masih tetap relevan untuk dijadikan sebuah nilai-nilai penting nilai-nilai penting yang berada dalam satu apa namanya teks gitu ya teks tapi dia harus dimaknai secara kontekstual gitu ya Um Karno mengatakan bahwa ketika menggali Pancasila itu kita ingin membuat satu ideologi yang statis tapi dia berfungsi secara dinamis nah secara filsafat kalau adik-adik mahasiswa yang sempat kuliah Pancasila ya kalau kita melihat filsafat Pancasila itu dari mana sih sebenarnya nilai-nilai nilai-nilai Pancasila itu digali gitu ya sebagai satu ideologi yang oleh Bung Karno diobsesikan sebagai ideologi dunia gitu ya sebagai perdebatan dua ideologi komunis dan kapitalisme dan Pancasila dianggap sebagai jalan tengah dalam proses perdebatan ideologi dunia itu nah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu digali oleh The Funding Fathers gitu ya para perumur sebangsa ini sehingga dia bisa tetap relevan untuk sepanjang masa saya kira begitu nah kalau kita lihat dari sisi filsafatnya ada tiga filsafat Pancasila itu baik dari aspek ontologis ke istimologis dan aksiologis nah secara ontologis ya nilai-nilai Pancasila itu kan digali dari agama-agama digali dari adat dan budaya nah ontologis itu kalau Prof Kailan Alif Filsafat Pancasila UGM itu menyatakan bahwa karena memang manusia Indonesia itulah yang menjadikan dasar adanya Pancasila mengapa demikian karena pokok-pokok dalam sila-sila Pancasila itu telah menjiwai jasmani dan rohani manusia Indonesia baik secara individu dan sosial dalam arti bahasa saya bahwa Pancasila itu adalah realitas masyarakat Indonesia apa realitas masyarakat Indonesia itu adalah realitasnya hidup dalam kehidupan beragama keberatban beragama hidup dengan nilai-nilai adat yang berbeda-beda hidup dalam budaya yang berbeda-beda kemudian itu diperas jadi kalau ada perdebatan tentang Pancasila itu diperas diperas itu maksudnya ya nilai-nilai ini kemudian disatukan menjadi satu entitas satu identitas satu identitas yang jelas yang benar satu saja apa nilai penting Pancasila itu hemat saya sekarang ini adalah dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sedang didesain oleh para pendiri bangsa adalah nilai penting Pancasila itu bagaimana kita itu bisa menjaga persatuan ya karena kita sudah faktanya demikian berbeda dari sisi adat budaya sehingga kita perlu menjaga persatuan nah fenomena perkembangan teknologi digitalisasi dan media sosial itu ternyata tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya tentang punya aspek negatif maupun aspek positif tentu positifnya lebih banyak walaupun tidak kita penggiri spek negatifnya juga telah dipaparkan tadi banyak sekali oleh Pak Cecep nah saya coba sedikit saja mengaparkan misalnya perilaku bermedia sosial yang terjadi khususnya di masyarakat Indonesia konten yang mengandung kebohongan ujaran kebencian konten-konten negatif segitu lainnya nah ini efeknya hemat saya kalau ini terus berlanjut gitu ya ini terus berlanjut tanpa ada satu apa namanya filter yang bagus atau ada satu upaya kita jadi sudah dijelaskan ini akumulasinya menurut hemat saya adalah yang terjadi adalah distrust ketidakpercayaan kalau ini terus terjadi dalam perilaku kita menggunakan media sosial itu masyarakat Indonesia melakukan perilaku itu yang terjadi adalah ketidakpercayaan antara individu dan antara individu kelompok antar kelompok baik kelompok sosial kelompok verifikasi terhadap kebenaran kebenaran isu itu tadi tetapi yang melekat dalam fikiran kita itu adalah karena orang yang memberitakan menyampaikan itu adalah orang yang kita percaya sehingga tanpa ada pemahaman disini saya juga sekiranya penting menjadi satu perhatian kita ya walaupun misalnya paman kita atau adik kita yang mengesir kita juga harus tetap tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Decep tadi perlu ada tips-tips untuk mengetahui apakah berita ini termasuk konten negatif atau penipuan dan segala macam nah kemudian kalimatnya meyakinkan wah kalimatnya meyakinkan apalagi ditulis itu profesor dokter atau dokter ini ustad ini seringkali itu share sebanyak-banyaknya katanya nah terpengaruh pilihan politik ini juga menjadi penting pembua filisasi organisasi itu ada 8,5% kemudian terbawa ujaran kebencian nah ini juga ujaran kebencian juga menjadi faktor itu nah kemudian motivasi membuat konten negatif jadi orang-orang yang membuat konten negatif itu banyak motif ada yang motifnya mencari uang karena mungkin dia tahulah ini orang teknologi yang paham itu maka kalau semakin banyak share-nya makin banyak yang melihat mungkin banyak yang mencintasi mungkin atau apa begitu ya maksudnya mungkin itu menjadi income juga lagi pendapatan ekonomi kemudian karena ada proses apa namanya politik ya ini biasanya terjadi di dalam era-era menjelang pemilu pilkada dan segala macamnya menjatuhkan kelompok-kelompok politik terkentu kemudian mencari kambing hitam dan lebih berbahaya lagi adalah upaya memecah belah persatuan kita itu tadi nah ini yang harus dihadik-hadik sebagai sharing kita untuk menjadi perhatian nah di materi yang saya diminta adalah yang kedua adalah multiculturalism dan toleransi di dunia di kita apa itu multiculturalism adalah mengakui tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kita berbeda-beda agama adat dan budaya itu satu realitas dalam ontologis Pancasila itu gitu ya realitas jadi kita harus mengakui waktunya terdisa lima menit lagi ya baik-baik perbedaan sosial unsur-unsur latar bulatang dan segala macam dan sehingga multiculturalism itu adalah hadiah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang Indonesia Indonesia satu-satunya nation state dengan esnis terbanyak dan menyebar di berbagai pulau nah toleransi dan pluralism jadi kalau kita sudah mengakui bahwa kita ini sebagai bangsa yang multipolar maka sikap kita harus toleran itu mau tidak mau jadi sikap toleran itu adalah kesadaran masing-masing kita untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berbeda kemudian apa namanya sikap kita harus plural nah ini jadi perdebatan tapi hemat saya harus plural jadi adalah sikap yang tulus untuk kita menerima untuk menerima kenyataan itu bahwa kita adalah berbeda-beda sebagai nilai yang positif merupakan karena itu merupakan rahmat Tuhan ini kata Nurholis Majid sebagai karakter masyarakat madani karakter masyarakat madani itu adalah transformasi masyarakat feudal menurut masyarakat modern dalam bahasa baratnya civil society misalnya misalnya tentang toleransi misalnya ini kan masalah moderasi beragama toleransi tentang kehidupan beragama misalnya kalau coba sebagai saya ini seorang muslim saya mengutip Al-Quran misalnya dalam surah Yunis itu Bismillahirrahmanirrahim nah itu ayat tentang toleransi dan beri ayat pasal itu diantara mereka ada orang-orang yang beriman dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya itu Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan itu jika mereka mendustakan kamu maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas dari terhadap apa yang kamu kerjakan ini sikap gitu ya sikap tentang toleransi kita di dalam kehidupan beragama nah ini survei dari kementerian agama tentang survei persepsi keberagaman di media saya kena waktu saya tidak share lagi nah tapi yang ZBP adik-adik apa sikap toleransi di era di kita yang pertama menerima adanya perbedaan itu yang pertama yang kedua hidup rukun antar sesama kemudian yang keempat memberikan kebebasan orang lain untuk memiliki terifikasi kalau tidak benar atau belum pasti kebenarannya jangan disebarkan ya kemudian apakah berita itu bermanfaat kalau tidak bermanfaat jangan disebarkan ya kalaupun dia bermanfaat silahkan disebarkan nah jadi ini saya kira hal yang penting yang harus kita pahami di dalam bagaimana nilai-nilai yang harus kita pahami di dalam berinteraksi di dalam dunia digital terutama di platform-platform media sosial ini saya kira itu saudari moderator terima kasih atas kesempatan yang diberikan penggunaan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ilai-laki topi lelaki daya salam